Hai totbe kayak gini ya kayak gini Aduh-duh banget Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Niva Ysanuri jadi di video kali ini aku bakalan bikin what is my bag jadi waktu itu aku pernah upload foto yang kayak gini ini nah terus tuh banyak yang nanya gitu Kak bikin dong video tentang apa aja istitas sekolah kakak kayak gitu kan terus makanya disini aku bakalan bikin itu ernya selesai kita ke videonya jadi kalau aku ke sekolah itu aku pakai tas tote bag totbe kayak gini ya kayak gini aduh-duh banget banget pakai tas tote bag kayak gini terus kenapa aku pakai tas tote bag ini karena itu kayak lebih simpel gitu terus harganya juga tuh murah aku punya banyak aku punya banyak macem lah kayak gini banyak model-model maksudnya ini ya tuh beda-beda ada warna hitam ada ini-ini kayak gitu karena itu yang bener-bener murah sih kayaknya sekitar namen harga 20-an gitu ya kalau di Shopee 20-an atau sampai bahkan yang belasar loh guys kalau misalnya lagi promo nah jadi gitu terus di itu itu di sini ya tuh kayak ada slatingnya gitu jadi langsung dibuka dibuka gitu ya aku juga yang ketebek yang cuman kayak prepetak ada juga yang terbuka aja gitu tapi sini aku pakai yang ada slatingnya gitu jadi kayak biar lebih aman aja ke isinya jadi dalam sini tuh kayak ada poj poj kayak gini aku ya ada poj kayak gini ini tuh isinya ada ada kunci motor karena aku aku tuh naik motor gitu ke sekolah terus sini ada headset juga kenapa aku bawa headset karena aku tuh kalau misalnya lagi istirahat atau enggak lagi jam kosong gitu ya kalau misalnya aku lagi males keluar-keluaran kayak gimana aku sering banget dengerin musik jadi aku butuh banget headset terus disini ada uang jajan aku juga aku bisa kalau mau jajan simpen di sini juga terus disini juga ada kayak pemah pem pulpen gitu ya pulpen terus ya ini alat-alat alat-alat tulis gitu ya alat-alat tulis gitu nah disini juga tuh ada ini kunting kupu cetrekan kupu kalau di Bandung kalau kalau bahasa gitu cetrekan kupu ini aku dapat oleh-oleh dari temanku dari Korea terus ada juga flash di sini kalau misalnya aku ada tugas PowerPoint terus aku presentasi aku bawa flash di sini jadi biar langsung ditancepin aja gitu dan udah gitu aja jadi ini kayak ya isinya kayak alat-alat pensil selanjutnya di sini ada pencuci muka karena aku tuh orangnya amatnya kalau sekolah gitu ya aku nggak nggak pernah bedakan taca-taca gitu nggak pernah aku lebih seringnya tuh cuci muka karena aku orangnya itu ngantukkan terus kayak cuci muka tuh kayak bikin segar kan jadi makanya aku bawa cuci muka gitu terus di dalamnya juga ada ini clear and clear ini tuh kayak kertas minyak gitu jadi aku penornya kulitnya berminyak gitu kan jadi kalau misalnya di sekolah kan itu mukanya pasti minyakan banget itu kayak kelihatan kusam jadi aku pakai ini ini wajib banget loh kalian bawa kalau misalnya kalian sekolah atau kalian berpergian kalian wajib-wajib bawa ini terus ada juga handphone ya ada handphone aku karena di sekolahanku tuh nggak dilarang bawa handphone makanya aku bawa handphone terus selanjutnya ada lipstick juga ini lipstick aku bawa ini bukanya pucat-pucat tapi karena aku tuh orangnya tuh pucat jadi kayak orang sakit-sakit nggak orang sakit-sakitnya kayak pucat banget kalau misalnya aku nggak pakai makanya aku bawa lipstick dan itu lipstick itu orangnya yang bener-bener natural gitu loh nih itu orangnya kayak bener-bener gimana ya kayak warna bibir gitu jadi kayak cocok-cocok kayak bibir-bibir gitu lah nggak jadi kayak yang merah menyala gitu jadi ini menurutku penting banget buat sekolah aku disini ada buku ya buku tulis aku suka buku tulis tuh yang yang kayak gini loh yang apa banyak ya yang ada yang lainnya kayak ada gambar-gambar kayak gini yang keren biar kayak cute aja gitu loh kayak lucu gitu terus ya gitu terus kenapa aku tadi bawa sepidol warna-warna karena aku tuh kalau nulis aku suka kayak gini kelihatan nggak ini maup banget kalau bisa aku jelek intinya aku kalau nulis tuh suka tulis yang judul-judul tapi di garis-garis ini tuh pakai sepidol warna makanya aku bawa sepidol-sepidol warna karena kalau misalnya catatanku berwarna-warna itu kayak enak aja gitu loh dilihat gitu selanjutnya di sini ada buku detik-detik ini buku detik-detik karena aku kelas 12 dan aku pinjam buku sebanyak ini karena waktu libur covid-19 gitu ini tuh aku pinjam karena buat ujian gitu ya makanya aku pinjam sebanyak ini tapi ternyata katanya ujian nasional tuh nggak jadi makanya menurutku kayak percuma aku udah pinjam buku sebanyak ini tapi untuk belajar gitu ya tapi malahan tuh ujian nasional tuh katanya nggak ada udah nggak diadain karena adanya corona itu dan ya sejadinya oke nggak masalah sih jadinya yaudah setidaknya aku udah siapin walaupun nggak jadi apa ya nggak jadi ujian tapi nggak apa-apa sih terus udah sih kayak gitu aja isinya udah kosong udah kosong blongsong jadi ya udah itu aja isi tas makeup ya tas makeup tas sekolah aku nggak ada yang macem-macem nggak ada yang gimana-gimana karena ya kan cuma ke sekolah kan jadi aku cuman emang bener-bener bawa itu aja oh ya biasanya juga aku bawa buku buku besar itu buku besar tuh yang kayak buku besar itu itu tuh buku pengayaan gitu biasanya aku simpen aku tulis-tulis yang penting-penting itu disitu cuman karena lagi nggak ada aku mau nyari juga ya intinya kayak gitu guys Oke guys jadi segitu aja video dari aku semoga kalian suka dan semoga bermanfaat thank you for watching and don't forget to like comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol